Terima kasih telah menonton! Bapak pernah lihat cicak jatuh, Pak, uh kasihan resah banget. Apakah hubungannya jatuh sama resah? Iya, cicak jatuh karena tepuk tangan dia, Pak. Cicak jatuh karena gembira. Kok resah? Cicak jatuh karena gembira. Apakah lagi kuncok-kucok air matanya, Pak? Enggak, bisa nempel masih. Kalau gembira? Kalau tepuk tangan itu cepat. Iya, satunya kuncok air matanya keburu-kaburu kan bisa, Pak. Dia kan bisa gantian. Siapa garukin? Kalau tepuk tangannya nggak bisa gantian, masa gini-gini? Bisa lihat tim A dengan 200 poin dan tim B. Masih kosong dengan begitu, tim A memenangkan. Baik. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah menginap di kapal pesiar semalam, yang dipersembahkan oleh Moga-Moga. Minuman jeli yang rasanya sayur sawi. Harapannya, Moga-Moga ada yang beli. Silahkan bawa pulang. Kapal pesiar. Semalam, Di. Semalam. Bukan nih, bukan nih. Semalam menginap di kapal pesiar. Mau nampaknya harinya? Berdua, Pak sendiri. Berdua lah. Oh, berdua aku nggak ikutnya. Cerewek! Cerewek! Wow. Thank you. Thank you. Thank you, untuk siapa? Siapa? Ucapan thank you-nya. Moga-moga. 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 Tuh, satu malam. Di kapal pesiar. Siap. Ya, bener. Di Pulau Buaya. Ini, what the meaning of Mr. Michael Mokidi, siapa dia? Di eksekutif managernya. Dia siapa yang ngasih penginjian ke saya? Kapan di Pulau Buaya, kalau mau nginap? Enggak, semalam. Nginap ya, itu nggak gitu. Semalam. 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 Jadi, kalau kolamnya itu nginep lagi. Oh, ternyata. Ternyata jawabannya jawabannya juga. Ternyata. Ternyata. Bagus ya. Ternyata-ternyata. Ternyata. Ternyata lagi-bagiannya, Cep, buat penonton yang ada di rumah tadi yang sudah kita kasih pertanyaan. Ya, tadi pertanyaannya jawabannya ada tujuh kotak, huruf keempat I. Camilan yang kalau dimakan bunyinya kriuk-kriuk. Jawabannya sudah anda bisa lihat di Instagram kita, at wib underscore net. Batol yang paling cepat dan benar mendapatkan 500 ribu rupiah selamat. Nah, nih, Cak. Tadi kan kita sudah melatih mereka biar nggak kaku-kaku, Cak. Mungkin bisa kasih oleh-oleh, Cak, konklusi buat mereka, Cak. Apalagi kan Valen sama Klaresta kan baru pertama kali di sini. Ya. Jadi orang janganlah bersikap kaku. Ya, ingat. Karena dengan sikap kaku, hidup anda akan menjadi berat. Tetapi kalau kaki terasa kaku, mungkin itu gejala asam murat. Asam murat. Asam. Itu saya, Cak. Kakinya suka kaku-kaku. Oh, hatimu juga kaku. Romantis. Yang romantis gimana? Yang romantis, Cak. Musik, musik, musik. Yang membuat susah gerak, susah jalan, itu adalah kaku. Tapi yang membuat susah tidur dan susah makan, itu adalah kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.